Pemirsa, kabar baik bagi para petani gula kelapa kristal. Meski di tengah pandemi yang belum usai, permintaan ekspor gula kelapa kristal dari sejumlah negara terus meningkat. Adanya peningkatan ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan semangat serta meningkatkan perekonomian para petani gula kristal yang ada di Kabupaten Purbalinga. Salah satu gula kelapa kristal yang dikelola CV Bunga Palm di Desa Grecol Kecamatan Kalimana Purbalinga yang telah diekspor ke sejumlah negara baik di Asia maupun di benua Eropa dan di akhir tahun 2021 dengan bekerja sama kaum milenial. Gula kelapa kristal Purbalinga juga berhasil menembus bangsa pasar di negara Republik Ceko dengan pesanan 15 ton gula merah kristal. Kaum milenial itu kita sebenarnya banyak kita sebenarnya cuman dia nggak produktif makanya saya menginginkan kaum milenial itu adalah menjadi orang yang produktif bukan menjadi orang yang sibuk. Sibuk dalam artian adalah sibuk dapat memberikan suatu hal yang manfaat bagi orang lain. Hari ini ekspor berapa? 15 ton gula serbuk, 200 kilonya nektar. Sebelumnya kemana saja pake gula ekstralnya? Sebelumnya kita sudah nyoba untuk ke Belanda, kita sudah nyoba ke Malaysia dan benua Asia lainnya. Selama pandemi flukulatif, sempat meningkat, sempat menurun. Tapi saat ini sudah mulai pulih lagi ya? Sudah mulai pulih lagi. Sudah mulai banyak lagi? Sudah mulai banyak lagi. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalinga, Mukodam Usai melepas ekspor gula kristal dengan tujuan negara Ceko mengaku bangga di tengah pandemi COVID-19, pemasaran gula merah kristal semakin meningkat dan telah ekspor ke sejumlah negara. Dan di akhir tahun 2021, gula merah kristal berhasil diekspor ke negara Ceko. Kami merasa berbangga sekali, mewakili pemerintah Kabupaten Purbalinga, terutama dina pertanian, bahwa di era pandemi COVID yang masih ada, ekspor produk petan kita, khususnya gula kristal organik, itu masih tetap berjalan. Bahkan hari ini, pelepasan ekspor ke Ceko sebagai negara baru tujuan ekspor gula kelapa kristal organik kita. Tentu cukup melembangkakan ini. Harapan kita, semakin luas negara atau semakin banyak negara yang menjadi tujuan ekspor kita, tentu akan bukan dampak positif. Semakin banyaknya komoditas kita secara volume dan kualitas yang terkirim ke luar negeri, pemberdayaan para petaninya juga akan semakin luas. Diharapkan di tahun 2022, negara tujuan ekspor semakin meluas, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Purbalinga.